Imbuti seluruh hadir pemuda manca Menyanyikan bersama lagu Menyanyikan bersama Pancasila, amin! Pancasila, amin! Pancasila, amin! Jawab semua Mereka, amin! Puda Pancasila, sejauh Tengah Kemudian di belakangnya ada drambin Nanti setelah belakang panci drambin Langsung masuk Bayi Jepel, bayi Jepel, bayi Jepel, bayi Jepel, bayi Jepel! Di belakang pertahanan podcast persiapan Jepel, 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 Jepel . AADRH!!! Ya tujuannya yang pasti untuk konsolidasi pemuda Pancasila dan juga ini kan ikrar untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga kedaulatan negara-negara Indonesia. Karena di tengah situasi persaingan global saat ini, perlu lagi kita kembali menanamkan nilai-nilai tentang ideologi Pancasila. Karena ideologi ini sudah trans-internasional. Ini kan ada pan-Islamisme, pan-neo-komunisme. Yang terutama ini harus kembali juga kita semua yang ada di sini turut menanamkan kembali nilai-nilai tentang kedaulatan NKRI, nilai-nilai tentang ideologi Pancasila supaya negara ini tetap utuh. Maka pada hari ini kami melakukan apel siaga, apel kebangsaan kembali untuk menjaga ideologi Pancasila dan kedaulatan negara-negara Indonesia. Mengenai sikap kita di Pilpres, sudah pasti pemuda Pancasila ini harus bersikap menaungi semuanya. Karena anggota pemuda Pancasila ada di mana-mana. Tapi kita tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana yaitu di bangsa ini. Jadi pemuda Pancasila sudah menyatakan sikap bahwa untuk Pilpres, kita tidak memihak manapun, baik yang satu maupun yang dua, karena anggota kita banyak dari semua partai maupun elemen-elemen yang menghiasi bangsa ini. Jadi kami berharap, saya berharap menghimbau kepada seluruh kadar pemuda Pancasila bisa menjadi perekat dari semua yang ada. Jangan sampai kita terjebak pada isu-isu hoa dan lain-lain.